Amma Ba'ad Tema kita hari ini adalah Menggapai Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini Penting untuk mendapatkan Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pernah menuturkan siap-siaplah hidup ini Untuk resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, stres, depresi Apabila dalam hidup ini yang diingat yang luput-luput saja Seolah tidak Rida atas takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penting untuk kita ketahui terlebih dahulu Makna, arti, pengertian daripada Rida itu sendiri Rida asal katanya Artinya menerima sesuatu perkara dengan lapang dada Tanpa merasa kecewa Ataupun tertekan Dengan demikian Menurut istilah Rida ini adalah Menerima segala kejadian Apapun yang menimpa diri kita Kita harus terima dengan lapang dada Kita harus mau menghadapinya dengan tabah Tidak merasa kesal Dan berputis asa Lapang sempit Kaya failit Sehat sakit Dalam kondisi apapun Percayalah Bahwa Tak satupun debu berterbangan Tak satupun Daun Yang jatuh ke permukaan bumi Melainkan atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala Terkait dengan Rida Sangat erat hubungannya dengan keimanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita mensikapi hidup ini Sesuai dengan hakikat makna Rida itu Kita harus lapang Menerima segala ketetapan Allah Sangat erat kaitannya dengan keimanan Di dalam surah Al-Bayyinah Surah yang ke delapan puluh dua Ayat yang ke delapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya A'udhu billahi minasya'udhanirrojim Radiyallahu anhum Wa radu'an Lali kaliman khasyi ya Rabbam Radiyallahu anhum Radiyallahu anhum Allah akan merida pada mereka Dan mereka pun Ridho atas ketentuan Allah Yang demikian Merupakan Anugyah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang demikian Akan diperoleh bagi orang yang Kusuk tunduk patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bisa menjadi hamba-hamba untuk kita Gapai Ridho nya Mana kalah Yang pertama Radiyallahu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya Bukankah Kita harus Ridho Bahwa Allah sebagai Rabb Pencipta Penata Pengatur alam jagad raya Kita harus Ridho Islam sebagai agama kita Kita harus Ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul Ridho Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Rabb Apapun yang terjadi Apapun yang kita alami Kita harus sikapi dengan lapang Sadar atau tidak Dalam hidup ini Kita sering berkuluh kesah Seolah tidak Ridho Atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa ya Rezeki saya hari ini seperti ini Kenapa ya Saya sudah tahajud Saya sudah puasa Bahkan di luar Ramadan Saya tambah dengan puasa-puasa sunnah Kenapa ya Saya sudah mengamalkan ini Saya sudah zikir Kok tetap seperti ini Ridho Kenapa ya Saya luar biasa Tak pernah henti berupaya Sedemikian rupa Tapi kok tetap Masih seperti ini Ini saja Ridho Dengan demikian Sulit Ridho Diperoleh Digapai Tanpa Keimanan Tauhid yang mantap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Ketika Kita ingin Menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala Ini Pertanyaannya Bagaimana Agar kita bisa mendapat Keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita bisa memperoleh Menggapai ridho nya Di dalam surat Al-Fajr Ayat yang ke-27 Sampai dengan Ayat yang ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah firmannya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wahai Jiwa-jiwa yang tenang Irijai Ilarab Dikiradiyatan Mardiyam Kembalilah Kepada Rabmu Radiah Mardiyah Dengan Ridho Nisaya Allah Meridhoi Masuklah Kedalam golongan Hamba-hambaku Masuklah Kedalam syurgaku Otomatis Sarat yang pertama adalah Ya ayatuhan nafsil mutmahinna Wahai Jiwa yang tenang Kita harus tenang Lapang Tanpa berkuluh kesah Menerima Apapun yang kita Sedang alami Maka Untuk mendapatkan Ketenangan itu Di dalam surat Ar-Ra'at Surat yang ke-13 Ayat ke-28 Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman itu Hatinya akan tentram Dikernakan Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Bizikrillah Fatma innul kulub Ketahuilah Dengan Hati berzikir Terpahut Kepada Allah Nisaya Akan diperoleh Ketenangan di hati Ketika Kita Memperoleh Sebuah kelapangan Kita ingat Allah Alhamdulillah 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 Diberi sehat Diberi lapang Kemudahan Reziki melimpa Ruah Popularitas Disandangnya Orang yang tenang Dia pautkan Pada Allah Azam Minfaddi Rabbi Ini karunia Dari sisimu Ya Allah Maka hatinya Akan tentram Pun Jikalau Dia Dalam keadaan Kesulitan Sakit Kekurangan ekonomi Apalagi dalam nuansa Masih Tetap mewabahnya Virus Corona ini Dia ridho Dia sikapi Dengan tetap lapang Dia ambil hikmahnya Dia ridho Simbolnya adalah Sabar Dan ridho Itu tidak sama Dengan pasrah Ridho itu bersikap Aktif Dia tetap Ikhtiar maksimal Namun apapun Hasilnya Belum juga digapai Dia tetap Sikapi dengan Sabar Hatinya terpaut Kepada Allah Insyaallah Kalau orang Yang sedang Tiasa terpaut Pada Allah Hatinya Maka Dia akan mendapatkan Tertenangan Kalau sudah demikian Hirjai Ilah Rabbi Kalau sudah demikian Maka Layak Dia Akan Nyaman Batinnya Layak Dia Memperoleh Sesuai ayat berikutnya Dalam surat Al-Fajr ini Ayat yang ke-29 Setelah Irjaila Rabbiki Radiyah Mardiyah Maka dia Ridho Dia menerimanya Baru Mardiyah Untuk Menggapai Ridho Allah Kita harus ridho Atas segala ketentuan Allah Mustahil Nonsen Tidak mungkin Kita mendapatkan Menggapai ridho Allah Kalau kita tidak ridho Atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Rukun iman Yang ke-6 Iman pada kodah Kodah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau sudah demikian Akhirnya Masuklah Kedalam Syurgaku Masuklah Wahai hamba-hambaku Dan masuklah Kedalam syurgaku Kita Akan digatakan Sebagai Hamba Allah Kalau hati kita Terpaut pada Allah Tenang Nyaman Batin kita Karena kita ridho Allah pun menurunkan Keredhoannya Maka Wadakhuli Fi'ibadi Kita digolongkan Sebagai hamba Allah Syiri Utama hamba Allah Dua saja Yang pertama Sebagai hamba La hawlat Walha kuwata Tidak ada daya Tidak ada upaya Melainkan Dengan bantuan Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kita hamba Fakir Tidak ada daya Kita betul-betul Karena kita hamba Kita harus Mau menerima Kita Harus Mau menerima Takdir Allah Kita yang harus Cocok Dengan apa yang Allah Inginkan Bukan Allah yang harus Cocok dengan Keinginan kita Maka Kalau kita sudah Memposisikan Sebagai hamba Wadakhuli Jannati Masuklah Kedalam Syurgaku Belum Syurga yang sesungguhnya Kelak di negeri akhirat Orang-orang yang Ridho hidupnya Dia akan dapatkan Syurga dunia Lapang hatinya Dan Insya Allah Otomatis Ridho Kalau kita Gapai Maka Kerbang Keridoannya pun Mengisiasi Hidup dan Kehidupan kita Kita Untuk menggapai Ridho Allah Jangan lupa Di samping kita Harus mantap pada Allah Cinta pada Rasulullah Komitmen Dalam Islam kita Dan iman kita Dan Terpenting adalah Bagaimana Mungkin Kita mendapat Keridoannya Kalau tidak Orang tua kita Kedua orang tua kita Ridho Kepada kita Ridho Allah Bi ridho walidain Wasuktu Allah Bi suktil walidain Gapailah Keridoan Allah Dengan Mendapatkan Keridoan Daripada Kedua orang tua kita Simpulannya Untuk mendapatkan Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus Nyamankan hati kita Kita harus Senantiasa Pautkan hati kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Demikian halnya Maka Kesimpulan utama Daripada Tema ini Bagaimana kita Untuk bisa Menggapai Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus Ridho Atas segala Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Dengan demikian Yakinlah Orang yang ridho Akan memperoleh Lima manfaat besar Apa itu Yang pertama Orang yang ridho Senantiasa Dia optimis Menatap Hidup ini Dia selalu mengambil Hikmah Dibalik semua Peristiwa Pasti Agar Tujuannya Untuk Lebih mendekatkan Diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang ridho Insyaallah Hatinya akan lapang Tenang Jauh Dari penyakit hati Insyaallah Orang yang ridho Hablu minallah Nya akan bagus Hablu minal Nasnya pun demikian Tidak mungkin Orang yang ridho Dihinggapi Aneka Macam penyakit hati Karena bersih Tauhidnya pada Allah Bagus Hubungannya Sesama Mahluk Hablu minal Nasnya pun Terlebih demikian Orang yang ridho Dia tetap Hidupnya akan selalu Husnuzan Pede PA nya mantap Percaya dirinya Percaya Allah Subhanahu wa ta'ala Sedemikian rupa Menghujam pada dirinya Sehingga Tetap teguh Dan tetap Istiqomah Dalam amal solehnya Orang yang ridho Insyaallah Allah akan berikan Setiap kesulitan Jalan keluar Untuknya Dan insyaallah Orang yang ridho Senantiasa Hidupnya Istiqomah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Ya Allah Allahumma Inna nas'aluka Ridho'akawal jannah Wa na'udzubika Min sahhwati kawannar Allahumma Inna nas'aluka Ridho'akawal jannah Wa na'udzubika Min sahhwati kawannar Ya Allah Kami mahan Ya Allah Kerido'an dari sisimu Ya Allah Dan syurgamu Ya Rab Dan kami berlindung Dari murkamu Serta dari Cerhat api neraka Jadikannya Allah Apapun kondisi yang terjadi Senantiasa Kami menjadi Hamba-hamba yang ridho Atas segala ketentuanmu Ya Allah Bimbing kami Senantiasa Istiqomah Di jalanmu Menggapai Kerido'anmu Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Allah Merido'i kita semua Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'ahadu Alla ilaha Illa Anta Nastaufiruka Wa natubu ilaih Mohon maaf Lahir batin Yang benar Semata dari Allah Hilaf salah Dalam penyampaian ini Itulah Kehilapan Salahan Kedo'ifan kami Wallahul mu'afiq Al-Aquamid tarik Wa'ala'akum minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh